selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dunia go channel hari ini saya ingin mengenalkan alat yang disebut dengan infant radian warmer atau alat untuk menghangat bayi baru lahir jadi fungsinya alat ini adalah untuk menghangatkan bayi yang habis melahirkan atau keluar dari kandungan ibu baik per vaginem ataupun dengan sesar untuk mencegah terjadinya hipotermi atau suhu dingin pada bayi baik teman-temanku dunia go channel sebetulnya alat ini sangat simple sekali untuk di operasional kan kemudian alat ini kebetulan yang didapatkan di tempat kerja adalah infinity jadi ini sangat mudah sekali di operasional kan dimana tombol-tombolnya adalah ini adalah tombol switch on untuk lampu switch lamp kemudian ini adalah tombol untuk mengatur suhu dari radian warmer kemudian ini adalah untuk pengaturan suhu kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk atau mesin yang berguna untuk menghangatkan darah di sekitar ini jadi cara kerja mesin ini adalah supaya lingkungan di area bayi untuk tempat terhormatasi bayi ini menjadi hangat sehingga bayi tidak mengalami hipotermi atau suhu tubuh di bawah 76,5 baiklah untuk yang pertamanya apabila kondisinya lampu gelap boleh kita menyalakan fit selam ya kita nyalakan nah ini lampunya menjadi akan menyala ya ini untuk menambah pencahayaan di sekitar ruang atau area radian warmer kemudian ini adalah tombol untuk mengukur meningkat suhu untuk mengatur suhu nah ini suhu yang tertinggi adalah 40 derajat celcius nah disini diharapkan dengan di suhu 40 ini nanti area sini akan lebih hangat dibanding area sekitar sehingga bayi tidak mengalami hipotermi seperti ini adalah perangkatnya ini adalah untuk pengatur suhunya ya istilahnya mengatasi suhu berapa yang sudah tersapai ini kalau kita rasakan ini rasanya hangat ya jadi lingkungan di sekitar area ini ini akan terasa hangat demikian sekilas tentang radian warmer sangat simpel dan sangat mudah sangat bermanfaat untuk bayi-bayi yang memerlukan resulitasi dimana area lingkungannya adalah hangat tetapi kita masih bisa menggunakan bisa melakukan bisa melakukan tindakan tindakan pada bayi yang kita asuh beda dengan inkubator di sebelah ini ini adalah inkubator ini untuk perawatan jangka waktu yang lama sedangkan radian warmer biasanya untuk jangka yang pendek saja demikian pengenalan tenang radian warmer mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh